Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Android TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara buat timelapse di aplikasi CapCut Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Android TV Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara hapus background video di CapCut Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Nah oke teman-teman, jadi video timelapse itu bisa dibilang video yang dipercepat ya Nah jadi lebih cepat daripada video normal Nah untuk teman-teman yang ingin buat video timelapse caranya langsung saja kita buka CapCut Setelah itu kita buat proyek baru Nah kemudian kita pilih video mana yang ingin kita ubah jadi timelapse Oke misalkan saya pakai video ini saja ya teman-teman Kita tambah Nah untuk saat ini kecepatan videonya itu masih normal ya Nah jika ingin kita buat jadi timelapse Kita klik dulu videonya seperti ini Nah lalu di bawah ada kecepatan Langsung saja kita klik Pilih normal Nah untuk kecepatannya ini kan masih di satu kali ya Artinya masih kecepatan normal Nah kalau kalian mau buat timelapse Maka kecepatannya kita tingkatkan teman-teman Untuk berapa cepat itu disesuaikan saja ya Misalkan disini saya buat jadi 5 kali lebih cepat Sudah kita checklist Lalu coba kita putar ya Nah lebih cepat ya teman-teman dari pada video awal Nah kalau mau dipercepat lagi Kita klik lagi yang normal Lalu ditambah Misalkan saya buat 10 kali Coba kita lihat Nah lebih cepat ya Nah intinya kalau untuk berapa cepatnya itu disesuaikan saja Sama mood teman-teman ya Oke nah kalau sudah dipercepat Sudah pas Percepatnya berapa Sekarang tinggal kita ekspor Atau kalau memang mau di edit-edit lagi silahkan Ini tinggal kita ekspor ya teman-teman Jadi caranya semudah itu Untuk buat video timelapse di CapCut Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba